Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mengukur grid dari telur produksi hari ini sebanyak 20 buah dari pakan yang kita ganti dengan pakan bentuk pelet ini kita telurnya pagi ini 20 dari 23 telur nanti akan kita lihat berapa grid BK nya berapa grid AB nya sehingga kita bisa pastikan tingkat keberhasilan dari pakan ini setelah pasca rontok bulu tentu saja ini tidak bisa dijadikan ukuran karena biasanya memang pasca rontok bulu itu telurnya besar-besar tapi tentu saja kita akan ukur untuk kita share ke keluarga peternak Indonesia semuanya kita akan lihat berapa besar dari telur yang produksi hari ini kalau mengacu pada pasca rontok bulu menurut peternak yang lain bahwasannya telur pasca bulu itu besar-besar semula tapi akan kita lihat berapa ukuran semuanya dari produksi hari ini luar biasa seratus persen dua puluh produksi pagi ini semuanya adalah eeeh grid A semua grid A ada dua A B ini masuk grid A B semua jadi tidak rugi pakai pakan yang tadi pakan yang bentuk pelet karena dua puluh dari dua puluh tiga semuanya grid A B ini luar biasa capaian yang bagus untuk ternak bebek petelur semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton